Terus kepada Adinda Jeffrey Usman, dan bersiap-siap nanti sutradara muda kita yang luar biasa, nanti Adinda Arief Malimodo. Kami pergilahkan dulu Adinda Jeffrey, ini tokoh kita di tim, hasil karya tarinya spektakuler, saya menyaksikan berapa kali, dan kalau ada penari-penari dunia yang butuh pendamping di Indonesia, selalu beliau yang diminta. Dan beliau dengan kakaknya adalah dua duo yang sangat mendukung dalam pertunian. Kami persilahkan, Adinda Jeffrey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasli, Pak Buk Malis, dan selamat sore Bu Gemala Hanti. Dan dasar sebuahnya teman-teman yang ada di sini, Nisoni, Nelly, Alhamdulillah ya, diberi kesempatan menjadi bagian dalam webinar ini. Saya beberapa minggu belakangan setelah pandemi itu juga rajin dengan teman-teman, kita juga punya lapau dari tepian, dengan teman-teman sastra, Damuri Muhammad, Heru Joni Putra, Aidil, dan ada Nurkolis yang lagi S3, mengambil S3 diisi, kita juga bergerak terus melakukan rutin, melakukan komunikasi, berdoa berdaring, bagaimana membangun kesenian di masa pandemi, dan bagaimana seni budaya menangkap bau ke depan. Selalu intens, dan saya sekarang ini juga beberapa kali juga dengan Ibu Gemala Hanti, juga kita sempat webinar tentang, kita lagi membangun juga Indarung Heritage Society, mungkin juga Pak Pasli salah satu yang kita todong untuk menjadi, menjadi pembina kita di dalamnya, bagaimana kita tetap menjaga warisan itu, supaya tetap mempunyai manfaat, tentunya tidak menjadi barang bekas, tapi tentunya ada nilainya, dan berimpak masyarakat sekitarnya, dan tentunya Indonesia. Sedikit saja saya melihat, ini Pak, semua, saudara semuanya, saya melihat tantangan seni Minangkabau di masa, di industri 4.0 dan society 5.0, saya pikir juga, ini sesuatu yang sudah lama, kita berapa tahun lalu juga di dunia tari, di asosiasi seni mantar Indonesia, saya salah satu pendirinya, kita juga sudah membicarakan, bagaimana seni-seni tradisi, di masa industri 4.0 ini. Saya melihat, ini sebenarnya bukan tantangan, ini sebenarnya sebuah kemajuan buat kita, dan saya melihat, ini kerja kolaboratif, bagaimana industri 4.0 ini, menjadi kerja kolaboratif, bagaimana kita saling berhubungan, jadi orang juga tidak perlu berjauh-jauh, bertemu lagi untuk melakukan kolaborasi, misalnya teman-teman di Indonesia, bisa seperti Taufik Adam sekarang, yang sudah mendunia, bekerjasama dengan orang-orang di Eropa, menjadikan karya-karya bersama, ini buat saya, sesuatu yang bagus, jadi bukan sebuah tantangan, tapi bagi orang-orang tradisi, tentu ini suatu pekerjaan tidak mudah, bagaimana jaringan di daerah, terutama kita di Indonesia, masih bermasalah dengan perkembangan teknologi, dan juga tentunya masalah ekonomi, tentunya masalah internet, apa pulsa, segala macam, beberapa bulan yang lalu, saya juga dengan teman-teman diisi padang panjang, diminta oleh beberapa orang, untuk menjadi juri, dengan Artati dan Alfianto dari Bandung, lomba virtual film tari, Seniman Sumbar, sebenarnya ini juga salah satu, yang perlu saya indikkan juga, kebetulan kita semuanya di sini lengkap, ada seniman, ada budayawan, ada musik, ada kepala dinas, bagaimana teman-teman itu kewalahan, tetapi dalam kondisi seperti itu, tetap mereka peduli dengan teman-teman yang lain, jadi mereka hanya patungan, untuk membantu teman-teman itu, lomba dan memberi masing-masing, 10 terbaik itu 500 ribu, dan kebetulan saya diminta jadi juri, dan ini sangat memperhatikan, saya pikir juga kerja kolaborasi ini, juga tidak di kesenian, tapi juga tentu dengan teman-teman yang lain, saya sangat salut dari dengan Pak Pasli, yang tidak pernah letih untuk membantu kita seniman, walaupun tanpa dari kantong pribadi pun, kadang-kadang dikeluarkan, tapi inilah yang saya minimal, mungkin teman-teman yang lain bisa tergerak juga, bagaimana kita mengadakan Minangkabau, Kudua Festival, dua kali di tim itu, yang sebenarnya untuk menghidupkan Minangkabau sendiri, tapi kita sendiri kewalahan untuk mencari, salah satunya misalnya, salah satu contoh, ketika saya datang, saya cerita dengan Pak Pasli, saya datang ke tempat Pak Famitris, tiba-tiba pengusaha tidak bisa, ini karena lagi membangun di mandi, yang itu juga usaha lain, maksud saya, ini kan sangat sulit sekali buat kita, dan alhamdulillah, ini baru sebulan yang lalu, saya lunas membayar hutang dengan tim itu, 25 juta saya dengan ID, itu patungan, untuk membayar hutang kita di sana, jadi baru lunas sebulan yang lalu Pak, dan itu tegak, bekat bantuan juga, dari pihak tim yang mengurangi pajak, sebenarnya pajak sendiri 15 juta, karena sudah beberapa tahun ya, jadi pajaknya sangat besar, tapi mereka kasih keringganan, dan alhamdulillah baru lunas sebulan yang lalu, jadi saya membuka juga mungkin, kepada teman-teman, untuk menentu apa, ya contoh yang dekat saja lah, seperti Pak Pasli tidak pernah berhenti, membantu kita di kesenian, kita juga tidak mau untuk mengemis, tapi bagaimana kita saling bersinergi, apa yang bisa dibantu, bagaimana kebudayaan inilah, yang bisa menyelamatkan Minangkabau, kita tidak punya sesuatu yang bisa dijual lagi, sepada yang sudah menjadi BWFN, apalagi apa, tidak secara ekonomi ya, hanya kebudayaan yang bisa kita hidupkan bersama, mungkin bagi pengusaha, bagi siapapun yang ada di dalam sini, bisa saling bersinergi lah, kita tidak, ini mungkin apapun yang bisa disinergikan bersama, saya pikir ini kesempatan buat kita, di sini gitu, mungkin itu saja Pak dari saya Pak, terima kasih, untuk semuanya, mohon maaf sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, beliau ini juga sering diminta, pertunjukan di Esplanet ya, di Singapura ya, bangga lah kita, banyak seniman-seniman muda kita berkiprah, kadang-kadang orang Minang sendiri, nggak tahu, tapi orang dunia tahu, seperti tadi yang sampaikan oleh Adinda Edi Utama, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati,